Internet sekarang ini menjadi jendela informasi yang luas tanpa adanya batasan Error 404 memang terlihat sederhana, tetapi bisa mengakibatkan kerugian untuk Anda Pengunjung tidak bisa menemukan halaman yang mereka inginkan Akibatnya, trafik Anda pun bisa menurun Tetapi, kadang ditemui pada beberapa blog atau website, muncul tampilan error 404 not phone Saya, Indra Kusuma Sejati, akan berbagi pengalaman cara mengatasi error 404 not phone di WordPress Error 404 adalah salah satu error yang paling sering dikeluhkan oleh para pemilik website Munculnya error ini tentu menjengkelkan karena bisa merusak pengalaman pengunjung website Anda Sabar baiknya, Anda dapat mengatasi error 404 dengan mudah Dalam video ini, saya akan memandu Anda mempelajari bagaimana mengatasi error 404 sampai tuntas Apa itu error 404? Error 404 adalah peringatan yang muncul ketika browser Anda tidak menemukan halaman atau file yang diakses Bisa konten yang diakses hilang telah diubah atau mengalami kerusakan Pesan kesalahan seperti error 404 not phone bisa berasal dari skrip website yang Anda miliki Faktor lainnya mungkin disebabkan oleh server hosting tempat Anda menyimpan file website Pesan error yang tampil ini berbeda tergantung dari web browser yang Anda gunakan Contoh seperti di bawah ini Chrome 404 that's error Firefox 404 not phone Opera 404 not phone Safari 404 error file not phone Kesemuanya itu intinya sama Yaitu error 404 Error ini kebanyakan terjadi karena masalah dari skrip website dan bisa jadi masalah datang dari server hosting yang Anda gunakan Mengatasi error 404 Cara mengatasi error 404 sangat mudah dilakukan Apalagi bagi Anda yang menggunakan platform WordPress Ada beberapa cara mengatasi error 404 yang bisa Anda coba berikut ini caranya 1. Periksa penulisan url Seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya Penyebab error 404 kadang sangatlah sepele Karena solusi yang ditawarkan juga sama sepele Supaya terhindar dari 404 error Coba cek penulisan url di address bar Pastikan Anda tidak salah mengetik dalam bentuk apapun Entah itu huruf yang terdouble Kesalahan penulisan ekstensi Atau salah penulisan tanda baca 2. Reload atau refresh halaman Pada saat terjadi error not found Coba Anda tekan refresh F5 atau reload web browser Kadang error 404 ini terjadi karena web browser bermasalah Saat menampilkan halaman yang Anda cari Cara termudah lain untuk mengatasi error 404 not found Ini adalah mereload atau merefresh halaman web Anda bisa melakukannya dengan memencet tombol F5 pada keyboard Opsi lain dengan memencet tombol refresh tepat di sebelah kiri address bar pada browser Yang ketiga bersihkan Chase dan history browser Browser sengaja menyimpan jejak penelusuran Anda dalam bentuk Chase Ini dilakukan bukan tanpa sebab Cara ini membantu browser bisa bekerja secara efisien Tanpa perlu mengunduh informasi yang sama berulang-ulang Masalah akan muncul ketika ternyata Chase menyimpan halaman 404 Inilah yang membuat Anda terus menerus mendapatkan tampilan error Makanya Anda perlu menghapus Chase dan browser history Inilah solusi agar tampilan 404 error tak kembali muncul Semisal Anda memakai browser Google Chrome Anda bisa menghapus Chase dan history dengan cara berikut Akses menu history dengan setting atau ctrl H Klik opsi clear browsing data Pilih rentang waktu data yang ingin dihapus Centang opsi browser history dan chase image dan file Kembali tombol klik tombol clear data 4. Riset permaling WordPress Faktor paling umum yang menyebabkan muncul error ini adalah bagaimana WordPress menampilkan permaling Terhadap berbagai macam pilihan untuk menampilkan permaling dari permaling bernomor sampai permaling judul postingan Satu, buka pengaturan permaling Ketika website Anda mengalami error 404 Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah meriset permaling Cara meriset permaling cukup mudah Buka dashboard WordPress lalu klik menu setting permaling Kemudian akan muncul pengaturan Kedua, kembalikan sementara ke permaling plain Apapun jenis permaling yang Anda gunakan sebelumnya Kedua, kembalikan permaling menjadi default plain untuk sementara Lalu klik save dan halaman pengaturan akan reload Setelah itu kembalilah pengaturan menjadi permaling yang sebelumnya Anda gunakan Kemudian klik save sekali lagi Coba akses website Anda kembali dan cek apakah error tersebut sudah berhasil diatasi Kelima, restofile.hitage.wordpress Terkadang error 404 menyebabkan Anda tidak bisa mengakses dashboard WordPress Jika hal tersebut terjadi Tentu Anda tidak bisa meriset permaling melalui dashboard Tidak perlu khawatir karena Anda masih bisa meriset permaling menggunakan cara lain Yaitu melalui file.hitage Berikut adalah langkah-langkah meriset permaling menggunakan file.hitage Pertama, akses website via FTP Anda bisa menggunakan aplikasi seperti FileZilla untuk mengakses website Kedua, buka folder root WordPress yang berisi instalasi WordPress Biasanya directory ini tersimpan di folder public underscore HTML atau www Atau bisa juga dinamai dengan nama website Anda Ketiga, masuk ke folder tersebut dan cari file.hitage Keempat, jika Anda menggunakan file Zilla Klik kanan pada file.hitage Dan pilih view atau edit Kemudian file Zilla akan mengunduh file tersebut Setelah itu, buka file.hitage menggunakan text editor simpan file tersebut Kelima, sebaiknya jangan lakukan perubahan apapun jika Anda atau tidak paham coding Anda bisa menggunakan kode file.hitage WordPress default Kenam, ganti file.hitage lama dengan file.hitage default di atas Selesai, Anda sudah berhasil mereset permaling melalui manual Enam, menonaktifkan tema dan plugin Seperti yang sudah disebutkan di awal Tema atau plugin bermasalah bisa berpengaruhi struktur URL website Anda Jika Anda menerapkan dua cara mengatasi error 404 di atas dan tidak berhasil Cara terakhir adalah dengan menonaktifkan plugin dan tema Tentunya Anda bertanya bagaimana cara menonaktifkan tema dan plugin via dashboard Pertama, menonaktifkan tema semua plugin tersebut terlebih dahulu Anda bisa menonaktifkan plugin dengan membuka menu plugins Install plugins Kemudian centang semua plugin dan terapkan block action Pilihlah di aktif Jika error 404 sudah tidak muncul Artinya ada salah satu plugin yang menyebabkan error tersebut Kedua, aktifkan plugin satu per satu Untuk mengecek plugin mana yang menjadi penyebab error tersebut Jika Anda mengaktifkan satu plugin dan error kembali muncul Artinya plugin tersebut yang menyebabkan error 404 muncul Ketiga, Anda bisa coba mengupdate plugin bermasalah tersebut Bisa jadi plugin menyebabkan error karena tidak diupdate Namun jika sudah diupdate dan error tetap muncul Uninstall plugin tersebut dari cari alternatif lain Keempat, jika ternyata bukan plugin yang menyebabkan munculnya error 404 Anda bisa beralih ke tema Ganti tema yang sedang Anda gunakan dengan tema lain Apabila error tidak muncul kembali Artinya tema Anda lah yang menjadi penyebab error 404 Sebaiknya ganti tema Anda jika memang terbukti menghasilkan error Error ini memang terlihat sederhana Tetapi bisa mengakibatkan kerugian bagi Anda Pengunjung tidak bisa menemukan halaman yang mereka inginkan Akibatnya traffic website pun bisa menurun Dengan 6 cara mengatasi error 404 Not phone WordPress di atas Anda bisa menyelesaikan masalah secepat mungkin Alhasil Anda bisa menghindari kehilangan traffic website Salam kreatif dari Indra Kusuma Sejati Salam Terima kasih telah menonton